Ya kenal pot Ghost Rider Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi Serta share ke teman-teman kalian Ya kenal pot Ghost Rider Selalu Luar api dong Menjadi barometer Jadi Lebih baik aku benci menjadi diriku sendiri Daripada harus menjadi munafik untuk disukai orang lain Itu yang dikatakan oleh Kurt Cobain Salah satu vokalis dari Sputura Nirvana Adeknya Nirvana Yang ini lah Ya pasti Sakuma Ya begini aja padanya Kita gitu Kalau bodoh atau cerdas itu kan penilaian manusia Karena kan pada dasarnya Hidup itu adalah Seperti proses pengadilan Cuma di tengah perjalanan Banyak orang yang bertindak sebagai hakim Menghakimi setiap kesalahan orang lain Padahal telah kita akan menjadi terdakwa yang sama di mata Tuhan Tapi lu bahagia kan dengan hidup yang seperti ini Apalagi ini? Apalagi ini? Jadi itu ada dua mata sisi yang memang kita harus sikapi gitu loh Kalau untuk menghibur Ya aku harus totalitas dimanapun kita berpijak dalam bekerja Misalkan Kalau lagi acaranya reality show atau talk show atau apapun yang membutuhkan kita harus totalitas menghibur penontonnya kita mau dibagaimanapun, mau dibully kek, mau diapain poh, mau pake baju gorilla kek, digigit dogi, diapain juga gak apa-apa gitu loh Maksudnya kita totalitas kita buat si penontonnya itu kan sebagai bentuk menghibur juga gitu loh Habis saat di panggung metal sama band gua kudeta ya gua harus menjadi seorang yang garang gitu loh Jadi ya tinggal tergantung penempatannya aja Ya kalau saat ini sih kondisinya masih bergulir gitu Sekali lagi aku tegaskan Proses permasalahan ini sih menarik Cuma sekali lagi aku minta Supaya jangan menjadi ajang percontohan Karena biar bagaimanapun Banyak aku melihat titik permasalahan ini Dari berbagai macam pihak dan lain-lain gitu Seperti Akan mempengaruhi nanti Kalau misalkan apabila seorang istri Dia melakukan suatu hal yang tidak nyaman kepada suaminya Atau menodai rumah tangganya Terus saat suami datang Untuk melakukan hal apapun terhadap istrinya Tapi yang bersalah itu suaminya Nah itu jangan sampai jadi ajang percontohan Membuka mata dan hati bagi semua wanita Khususnya di Indonesia untuk melakukan hal seperti itu Karena itu udah merasa ada pembenaran gitu Itu sih Jadi perkara aku jangan sampai jadi ajang percontohan Terus yang aku mau Atensikan serius adalah Mungkin dalam waktu dekat ini Nanti aku akan pergi ke Departemen Agama Aku akan mempertanyakan Aku sebagai seorang suami Yang telah menikahi sah di KUA Sawa Besar Jakarta Pusat Di bawah naungan Departemen Agama Aku memiliki surat nikah yang sah Berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 Aku menikah sah secara agama Juga dia registrasikan Dan perdaftarkan sah di negara Kemudian disaat ada permasalahan rumah tangga Aku melakukan suatu hal Pelurusan mungkin dari suatu hal yang kurang nyaman Dari permasalahan rumah tangga Mendapat seorang istri Yang di dalam kamarnya sendiri Dengan pria lain yang dia tidak kenal Pada jam yang tidak wajar jam 2 Terus tiba-tiba kalau aku melakukan hal peneguran Atau apapun bentuknya Penggerbekan dan lain-lain Tapi bersalah di mata hukum Nah aku akan mau tanyain gitu Dimana letak kekuatan surat nikah saya Dimana letak kekuatan saya sebagai suami Yang sah bertanda tangan Sumpah hijab kobul disaksikan Dan dinikahkan secara negara dan agama Tapi kita sendiri gak punya kekuatan Di saat kita ada permasalahan Tentang kedisiplinan rumah tangga gitu Itu yang harus aku tanyakan Sama Departemen Agama Kalau aku secara hukum positif Dinyatakan bersalah Berarti untuk apa aku menikah Diresmikan dan dipertanggungjawabkan oleh negara gitu loh Dimana coba institusi Departemen Agama Setidaknya akan mendudukkan status Sebagai seorang suami itu Sebagai kepala keluarga Bukan hanya aklamasi apa yang dikeluarkan Dari statement lisan Tapi juga makna kehidupan secara luas Apabila ada permasalahan dan lain-lain gitu Terus juga Kita itu dalam hidup Pancasila butir pertama kita adalah Apa? Ketuhanan yang maha esat Berarti di dalam hukum aturan adat istiadat Hukum aturan negara Kan ada beberapa tingkatannya Tapi norma yang paling tertinggi adalah Norma aturan Tuhan Makanya sila pertama itu Dibutir Pancasila itu tadi Ketuhan anak maha esat Begitu tuh Begitu tinggi kedudukannya Hukum norma Tuhan Seperti itu Makanya saya sampai klarifikasi Di semua Khususnya Saya akan berkeyakinan muslim Saya tanya Dalam situasi seperti ini Saya tidak jelas Karena melanggar Maaf yang saya ketahui Setelah hasil diskusi dengan Ustadz dan pemuka agama lainnya Ya ada surat Anisai 34 Bagaimana mencerminkan wanita yang soleha adalah Patu kepada Allah dan suaminya Nah kalau hukum aturan Tuhan Quran ini gak bisa dinegoisasikan Ini tuh sudah tinggi tingkatannya Karena ini norma aturan Tuhan Mungkin agama-agama lain juga Yang mungkin bisa Ditentukan di negara kita Yang mungkin agama yang lain juga Memiliki hal yang sama gitu Kalau aturan Tuhan Kamu kalahkan Hanya untuk suatu hal apapun Kalau saya akan tetap berdiri Di balik aturan itu Terlepas saya sebagai manusia Tidak pernah sepulna Tapi di balik perkara ini Saya akan berjuang Jangan sampai Perkara ini Akan menjadi ajak percontohan